Intro Melestarikan Seni dan Budaya Daerah Kalimantan Tengah Permainan tradisional Bagasing dan Balogo Kembali menghiasi Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panunjung Tarung Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas Lomba Permainan Bagasing dan Lomba Balogo Yang dilaksanakan di kawasan Stadion Olahraga Panunjung Tarung Jalan Maluku Kuala Kapuas Diikuti sebanyak 24 regu Yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Kapuas Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju biasa disebut Habayang Adalah merupakan permainan tradisional yang menjadi bagian dari kearifan lokal di Provinsi Kalimantan Tengah Gasing sendiri adalah benda yang dibuat sedemikian rupa dari bahan kayu Seutas tali diikat pada gasing dan dilemparkan dalam sebuah arena Permainan ini dapat dilakukan satu lawan satu atau berkelompok Dalam permainan satu lawan satu, pemain yang gasingnya paling lama berputar adalah pemenangnya Sedangkan Balogo merupakan permainan tradisional yang dimainkan dengan cara merutuhkan logo yang terbuat dari tempurung kelapa Logo disusun berbaris, lalu pemain harus merobohkan logo dari jarak jauh menggunakan alat bernama penapa Damang Kepala Adat Kecamatan Mandau Talawang, Jimat B. Bangkan mengatakan Pengalaman mengikuti lomba bagasing dan balogo pada Festival Seni Budaya kali ini Tentunya akan menjadi bekal bagi pihaknya untuk mengembangkan kembali dua permainan ini secara maksimal di Kecamatan Mandau Talawang Sehingga pada Festival Seni Budaya tahun berikutnya, pihaknya pun bisa meraih juara Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Suparman mengatakan Bagasing dan balogo merupakan permainan tradisional masyarakat Kalimantan Tengah Dua permainan ini dilombakan pada Festival Seni Budaya Tingang Menteng Menunjung Taruh Dalam rangka memperingati hari jadi kota Kuala Kapuas ke-214 Dan hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Kapuas ke-69 tahun 2020 Hari ini kita akan mengikuti kegiatan dua kegiatan tradisional yang itu yang pertama adalah Lomba Bagasing dan Lomba Belogong Dua kegiatan ini adalah merupakan kegiatan tradisional masyarakat Kalimantan Tengah Yang tujuannya adalah mencari dan mempertahankan nilai-nilai tradisi yang ada di Kalimantan Tengah ini Harapannya ke depan ini terus bisa bertahan dan bisa menjadi sebuah ikon kegiatan-kegiatan tradisional ini Dan mungkin nanti harapan kita dilirik oleh para investor ataupun para wisatawan yang senang dengan olahraga tradisional ini Untuk bisa datang dan menikmati kegiatan ini Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvan Syah, Jurnal TV Terima kasih telah menonton